Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning karonyong bapak remon neng channel kupluk ireng neng acara sinaw bareng kupluk ireng goti nesiki kaya mongko men bapak willy sing ngarep menjelaskan materinya ya mongko jendangan badan langsung nyimak bai menyimpulkan apa yang disampaikan ngom bapak willy ayo go ya oke langsung bai ketemuan karo bapak willy ferdiansah spd check it out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bapak willy di acara sinaw bareng kupluk ireng di pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran seni budaya yang khusus untuk seni rupa ya di unit ketiga yang berjudul pengenalan aneka bahan dan teknik berkarya dua dimensi ya untuk subunitnya sendiri yaitu definisi fungsi unsur dan ragam karya dua dimensi untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama mendefinisikan fungsi unsur dan ragam karya dua dimensi yang kedua mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan karya dua dimensi yang ketiga menganalisis potensi bahan dari sekitar yang bisa digunakan untuk membuat karya dua dimensi sebelum ke materi definisi fungsi unsur dan ragam karya dua dimensi silahkan nanti kalian terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan silahkan nanti untuk dijawab boleh di kolom komentar youtube boleh di kolom chat google classroom untuk pertanyaannya sendiri yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan karya dua dimensi yang kedua apakah contoh karya seni rupa dua dimensi yang ketiga apakah fungsi dari karya seni rupa dua dimensi yang keempat apa saja unsur seni rupa yang dipakai pada karya dua dimensi kemudian yang terakhir apa saja bahan yang bisa digunakan dalam karya dua dimensi ya nanti silahkan untuk dikerjakan oke langsung saja kita ke materi yang pertama definisi karya dua dimensi karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau dua sisi karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja tanpa dimensi ketiga yaitu ruang kita lanjut ke fungsi karya dua dimensi fungsi karya dua dimensi yaitu sebagai elemen estetik pada permukaan datar sebagai bentuk rupa yang mudah dibuat dari segi media dan teknis karena hanya perlu mengisi bidang panjang dan lebar saja kita lanjut kita lanjut kemudian ada unsur fisik seni rupa dua dimensi seni rupa dua dimensi berasal dari berbagai unsur pembentuk kesatuan yang diolah sedemikian rupa oleh perupa atau desainer unsur tersebut adalah garis bidang ruang tekstur gelap terang warna dan yang terakhir adalah ragam teknik berkarya dua dimensi kita lanjut macam teknik dalam membuat karya dua dimensi beberapa macam teknik dalam membuat karya dua dimensi diantaranya yang pertama ada teknik gambar kemudian teknik cetak atau grafis kemudian teknik lukis teknik kolase teknik fotografi teknik media campuran atau mix media kemudian yang terakhir ada teknik ragam hias nah disini ada beberapa gambar ilustrasi dari macam-macam teknik tadi disitu ada ilustrasi teknik menggambar kemudian ada teknik cetak atau grafis disitu prosesnya adalah cukil karena grafis sendiri diawali dari dengan teknik mencukil kemudian di bawahnya ada teknik lukis kemudian teknik kolase semacam tempel-tempel yang digunting-gunting kemudian ditempel kemudian ada beberapa gambar ilustrasi juga dari teknik fotografi seperti yang kita ketahui teknik fotografi itu menggunakan kamera bahkan sekarang handphone juga sudah bisa digunakan dalam membuat teknik fotografi media kemudian di bawahnya ada teknik media campuran atau mix media disitu ada lukisnya ada gambarnya kemudian ada polasenya kemudian disebelahnya itu ada sebuah ilustrasi teknik ragam hias biasanya kalau teknik ragam hias itu kita membuat sebuah karya seni dua dimensi dengan beberapa alat khusus misalkan canting itu yang berupa batik bisa menggunakan set dan lain-lain seperti itu itu dia tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan kali ini jangan lupa untuk menyimak materi-materi selanjutnya di sinau bareng sekian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati